Kita ke sorotan lainnya, maraknya praktik judi online tak terlepas dari peranan sejumlah selebritas yang mempromosikannya di media sosial. Sejumlah selebgram telah ditangkap dan kepolisian sudah mengantongi nama-nama publik figur yang segera diperiksa dalam waktu dekat. Salah satunya artis peran berinisial WG. Iming-Iming Cuan jadi alasan sejumlah selebgram dengan ribuan pengikut di media sosial terlibat promosi situs judi online. Di Bandung, Jawa Barat, polisi menangkap selebgram dan youtuber AF dan DS. Mereka mempromosikan situs judi online di akun Instagram pribadinya. Keduanya memanfaatkan para pengikut untuk mengklik link situs judi online. Dari aksinya, kedua pelaku mendapat bayaran mulai dari 5 hingga 10 juta rupiah, tergantung banyaknya follower yang mengklik situs. AF mengaku sudah mempromosikan situs judi online selama 6 bulan dan mendapatkan bayaran 6 juta rupiah per bulan. Yang tersangka atas nama saudara DS dan saudari AF, yaitu dua tersangka yang berbeda dengan kasus yang sama, yaitu mempromosikan judi online untuk tersangka DS sendiri, mempromosikannya dengan akun Instagram tersenama Densu dan juga yang merupakan selebgram dan juga youtuber. Sedangkan saudari AF dengan akun istandar Aretau merupakan selebgram juga yang melakukan endorse untuk memasang promosi video online. Sementara itu di Kabupaten Lagan Raya Aceh, seorang selebgram berinisial RSC juga ditangkap polisi, karena diduga terlibat judi online 26 Agustus lalu. Di akun media sosialnya, SRC memiliki 176 ribu pengikut. Selain SRC, polisi juga menangkap sang suami HF yang diduga mengetahui kegiatan istrinya itu. Tak cuma selebgram, Direktorat Tindak Pidanasi Berbares Krim Polri juga akan memeriksa sejumlah artis yang mempromosikan judi online. Salah satunya artis peran berinisial WG yang mempromosikan situs buatan tahun 2020 dan masih bisa diakses hingga saat ini. Untuk websitenya sampai saat ini masih ada, artinya kami akan membuatkan klarifikasi. Maksudnya kami akan membuatkan klarifikasi, kami akan membuatkan, seperti tadi sampaikan, kita lihat hucur-hucurnya terpengar dan tidak. Dan juga silakan teman-teman juga kalau misalnya ada influencer yang lain, karena saya sudah tugas mengatakan kepada teman-teman influencer, kemudian artis-artis, kemudian selebgram untuk stop saat ini juga untuk mempromosikan judi. Ingat bahwa korban itu banyak. Sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023, pemerintah menyebut sudah memblokir 800 ribu lebih situs judi online. Perputaran uang dari situs judi online begitu fantastis. PPATK mencatat, nilai transaksi di tahun 2021 mencapai 57 triliun rupiah, dan meningkat menjadi 81 triliun rupiah di tahun 2022. Kerugian yang dialami masyarakat akibat judi online sangatlah besar. Polri, mengultimatum siapapun, termasuk artis atau publik figur, berhenti mempromosikan judi online. Atau siap-siap akan berhadapan dengan hukum. Tim Liputan, Kompas TV